Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Korlami Sugiyono Sebelumnya saya mau Mengucapkan terima kasih Yang banyak terhadap kalian Karena sudah memberikan Dukungan yang banyak Sehingga Dalam pada tanggal 13 September kemarin Channel ini Dapat 250 subscriber Dan 100 ribu view Jumlah yang mungkin Untuk Kalau mau dibuat Serius itu kan Ya Anggaplah jumlah yang Bisa disyukurilah seperti itu Meskipun sebenarnya Ya Saya Bikin ini itu juga mikir Ngapain aku kayak gini Dan Dan sekali lagi ini Ini semua Saya Dandan dengan Kosom seperti ini Ini cuma untuk Apa Catatan Catatan Akhir bulan Jadi Jadi setiap akhir bulan Saya akan membuat catatan Seperti ini Tadi dalam bentuk video Tentang Apa yang Sedang Telah dan akan Terjadi Kedepannya Nah Nah untuk Untuk bulan ini Itu Ya bisa dibilang Serulah Seru Seru Dan Dan Ya Ya menyenangkan Aja Salah satu Satu hal yang pertama Yang saya mau Ungkapkan tadi Ya satu Saya mau berterima kasih Karena Telah didukung Sehingga Ya Sehingga Bisa Dapat 250 View Eh Kok view 250 subscriber Dan Ini Pada tanggal 25 ini Sudah Sudah 420 Terima kasih 420 Bagus ya Angka bagus itu Terus Satu hal lagi Yang mau Saya Sampaikan itu Akhirnya Saya Dapat Masalah pertama Saya Dalam Membuat Youtube Tidak Bisa Dibilang Masalah Pertama Tapi Masalah Pertama Secara Algoritma Di Youtube Yaitu Saya Dapat Copyright Copy Strike Copyright Copyright Klaim Dua itu Dan Akhirnya Dari awal Dapat Panik Kurang Ajar Manusia Mana Yang berani Melawan Saya Terus Panik Sambil Marah Terus Saya Bikin Apa Terus Akhirnya Saya Cari Data Reset Dan Akhirnya Ketemu Kalau Copyright Sama Copyright Klaim Itu Bukan Masalah Besar Asalkan Jangan Diulang Ulang Copyright Itu Adalah Ketika Kita Maka Satu Ya Anggap Baja Video Gambar Atau Atau Unsur Apapun Yang Masuk Dalam Creative Common Itu Kalau Kita Menggunakan Lalu Ada Dari Perusahaan Atau Apa Atau Dari Sebuah Pihak Yang Mendeteksi Itu Lalu Meng Copyright Mencoba Meng Copyright Itu Dan Yang Punya Video Atau Yang Punya Audio Itu Sudah Meng Approve Sehingga Statusnya Nanti Jadi Copyright Tidak Ada Limitasi Apapun Hanya Saja Salah Satu Mungkin Sesuatu Yang Dibilang Disadvantage Dari Sini Itu Adalah Kalau Seom Apa Orang Yang Punya Lagu Itu Itu Bisa Masang Iklan Di Video Kita Yang Kena Copyrighted Jadi Anggap Aja Video Kita Channel Youtube Barulah Mungkin Subscriber 2000 Tapi Masih Tidak Eligible Untuk Mendapatkan Sponsorsif Dari Youtube Tetapi Terus Kita Di Tengah Jalan Mutung Atau Apalah Seperti Itu Ada Masalah Atau Relief Yang Harus Dikejar Di Sana Nanti Itu Kalau Ada Satu Video Kita Yang Tiba Viral Itu Nanti Orang Yang Ngeklan Kita Orang Yang Kita Kita Pakai Audionya Itu Bisa Masang Iklan Di Sana Dan Sudah Saya Pelajari Lebih Lanjut Apakah Itu Masalah Tergantung Tergantung Kamunya Tergantung Tergantung Saya Menyikapi Hal itu Nek Kalau Saya Secara Pribadi Ya Karena Kita Sudah Maka Gratis Ya Ngasih Sedikit Tidak Apalah Cuma Kalau Seumpama Motong Terlalu Banyak No Itu Itu Satu Copyright Banyak Video Saya Yang Panjang Video Bukan Short Itu Banyak Yang Kena Copyright Dan Ada Sebagian Saya Saya Hapus Audionya Jadi Enaknya Youtube Itu Seperti Itu Jadi Kalau Kita Ada Copyright Itu Kena Copyright Atau Apapun Nanti Itu Ada Fitur Otomatis Yang Menghapus Audio Di Audio Yang Kena Copyright Itu Aja Jadi Sangat Sangat Praktis Sekali Menurutku Dan Dan Enak Itu Aja Terus Sementara Kalau Copyright Claim Itu Nanti Biasanya Itu Kena Banyak Limitasi Mungkin Bisa Jadi Tidak Bisa Ditayangkan Di Beberapa Negara Tidak Bisa Dimonetisasi Dan Lain Sebagainya Tetapi Kita Tidak Kena Copyright Strike Jadi Anggap Aja Masih Aman Saya Video Saya Yang Kena Itu Satu Saya Pakai Video Pas Saya Nggak Merah Kikan Paji Yang Mengeluarkan Sikainya Nozara Si Itu Itu Saya Pakai Lagu Satu Lagu Lagunya Pas itu Lagunya Bliss Dan Asal Comot Aja Bayangan Saya Bayangan Saya Waktu Itu Tidak Masalah Kalau Youtube Serti Itu Istilah Kayak World West Di Youtube Masih Anjati Ambil Semarang Ternyata Dari Stok 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 Lagu Yang Disediakan Youtube Itu Ada Beberapa Sik Bermasalah Terutama Yang Di bagian Non Oficial Itu Terus Pas itu Kena Itu Langsung Aduh Agus Gudomi Pusing Apalagi Itu Adalah Salah Satu Gambar Sik Bagus Sik Gambar Bagus Saya Waktu Itu Yang Saya Kerjakan Dalam Waktu 5 Menit Dan Bagus Dan Menurut Saya Itu Bisa Tembus 3000 Untuk Waktu Itu Dan Itu Jumlah Yang Sangat Besar Kalau Menurut Saya Dan Agak Kecewa Marah Terus Gak Gimana Terus Akhirnya Karena Statusnya Itu Di Di Diblokir Diblokir Tetapi Tetapi Tidak Kena Copy Extract Untungnya Seperti Cuma Karena Diblokir Dan Saya Waktu Itu Mekir Kalau Saya Re-upload Itu Nanti Nanti Hasilnya Jelek Dianggap Terus Akhirnya Saya Hapus Dan Ternyata Justru Kalau Dihapus Itu Membuat Masalah Kalau Kita Video Dihapus Terus Kita Re-upload Video Yang Sama Itu Dari Algoritmanya Youtube Dianggap Kita Lagi Main Corang Maksudnya Gimana Ketika Video Kita Ada Yang Jelek Terus Kita Bikin Baru Itu Kita Dianggap Mau Main Corang Yaitu Mau Nyeleksi Video Video Yang Viewnya Tinggi Supaya Nanti Track Record Track Record Channelnya Bagus Sehingga Nanti Akhirnya Terus Akhirnya Dari Sana Saya Kena Satu Pen Dalam Bentuk Video Saya Tidak Di Up Langsung Ketika Ketika Keluar Jadi Jadi Itu Saya Upload Jam 6 Jam 7 Jam 7 Jam 8 Isya Itu Itu Kosong T Flat Data Terus Saya Nyo Bak Karena Penasaran Saya Opo Bebek Saya Nyo Upload Dark Magician Video Reject Saya Video Reject Saya Tidak Upload Dan Saya Lihat Hasili Gimana Ternyata Dark Magician Dapat 200 View Sementara Ken Paci Masih Tetap Penul Dan Saya Tahu Disitu Tapi Untungnya Pas Itu Tidak Lama Jadi Pokoknya Jam Tiga Jam Empat Subuh Itu Baru Ada View Dan Alhamdulillah Paling Tidak Masih Tidak Parah Parah Kesalahannya Dan Menyenangkan Menarik Sekali Ketika Ada Masalah Seperti Itu Jadi Rasanya Hidup Hidup Lebih Berwarna Gitu Kayak Wah Kewacau Puan Mau Apa Ini Kayak Pilihan 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 Itu Hektik Dan Akhirnya Untungnya Bisa Itu Satu Terus Sing Kedua Itu Ini Ada Ada Yang Request Kalau Saya Untuk Bikin Horor Lagi Tetapi Tetapi Kalau Mau Jujur Sebenarnya Waktu Yang Saya Waktu Yang Saya Perlukan Untuk Bikin Video Horor Itu Lebih Dari 5-6 Jam Sementara Input View Itu Jauh Lek Banget Itu Dan Saya Yakin Orang Yang Orang Yang Nyuruh Saya Membuat Video Itu Itu Nonton Video Saya Kenapa Saya Tahu Karena Saya Karena Ada Statistik Jadi Statistik Gini Saya Lihat Jame Gini Gini Siapa Jasing Ano Itu Kelihatan Jadi Agak Ya Agak Meragukan Kalau Orang Itu Yang Minta Itu Satu Dan Tapi Memang Ada Ada Arah Kesana Cuma Mungkin Nanti Jaluri Beda Itu Itu Aja Dulu Terus Habis Itu Apa Ya Itu Sakit Jadi Satu Satu Hal Hal Ternyata Harus Dijaga Juga Salah Satu Bagian Dari Profesi Membuat Youtube Itu Menjaga Kesehatan Itu Penting Ternyata Dan Selama Seminggu Terakhir Itu Saya Sempat Sakit Dan Aku Agak Bikin Kacau Jadwal Jadwal Upload Juga Agak Kacau Karena Saya Sudah Tetapkan Sehari Itu Dua Kali Upload Gak Susah Sebenarnya Cuma Cuma Butuh Konsisten Upload Jam Segini Harus Upload Jam Segini Harus Upload Biasanya Siang Sama Malam Jadi Kalau Sakit Itu Mau Upload Itu Agak Berat Di Badan Terus Shoting Meskipun Saya Ngambar Lima Menit Aja Tapi Setup Setup Kamera Lighting Dan Lain Lain Itu Bisa Butuh 10 Menit Jadi Biasanya Saya Shoting Itu Cuma 40 Menit Sing Dimana Itu Sepertama 20 Menit Itu Untuk Setup Setup Apa Namanya Setup Tempat Kamera Terus Lighting Dan Lain Lain Terus Ngopi Ngopi Sebentar Buat Menenangkan Pikiran Terus Habis Itu Kira 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 Paling Satu Kali Shooting Itu Ngambil Tiga Gambar Tiga Gambar Terus Dua Terbaik Itu Saya Masukkan Satu Itu Satu Itu Saya Saya Jadikan Stock Untuk Untuk Cadangan Kalau Semuanya Saya Ada Apa-apa Di Tengah Jalan Terutama Sakit Pas Sakit Gitu Jadi Kalau Ada Penurunan Kualitas Di Gambar Itu Kalian Pasti Tahu Kalau Pas Itu Lagi Sakit Itu Aja Dan Yaitu Jadi Untuk Konsisten Itu Menjaga Kesehatan Itu Penting Jadi Kadang-kadang Ketika Saya Melihat Kebelakang Lagi Kan Pernah Ada Pernah Ada Berbahas Apa Kayak Goyonan Sing Mengatakan Kalau Kamu Kamu Ngerokok Oh Enggak Kamu Ngebir Enggak Terus Kamu Main Cewek Enggak Terus Kamu Suka Suka Judi Atau Enggak Terus Ditanyai Lagi Terus Hidup Enggak Terus Kamu Hidup Enggak Ada Nikmatik Nyeblas Kalau Enggak 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 Minum Arak Enggak Ngerokok Enggak Judi Enggak Enggak Minum Kopi Atau Mengkonsumsi Hal Sehat-sehat Adiktif Seperti itu Dan Ternyata Ternyata Jawabannya Itu Sederhana Kalau Dengan Tidak Mengkonsumsi Hal-hal Itu Kemungkinan Untuk Sehat Itu Lebih tinggi Di belakangnya Dan Itu Justru Sesuatu Yang Menyenangkan Untuk Dinikmati Jauh Lebih Menyenangkan Daripada Ketiga Hal Itu Gitu Aja No offense Buat Yang Melakukan Itu Itu kan Urusan Kalian Do what you do I do what I do That's all Itu aja Terus Itu aja Dan Tetap Targetnya Itu Di Sebelum 2024 Berakhir Saya akan Membuat 1000 video Jadi Doakan Saya Saya tetap Sehat Soakan Tetap Konsisten Untuk Bisa Mengerjakan Itu aja Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hasta la fista Pepe Sampai 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 Dos Sampai Sampai